Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Harta, tahta, wanita Ketiga hal ini Selalu dikait-kaitkan sebagai tantangan pria-pria di luar sana Bahkan dianggap sebagai kelemahan kaum pria Tapi pernahkah kamu berpikir Apa saja menjadi godaan bagi kaum hawa? Ternyata, Rasulullah sudah pernah men-spill Alias membocorkan rahasia ini lho Penasaran? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Dari dulu hingga kini Sepertinya wanita selalu terpenjara Dalam sikap diskriminasi orang-orang di sekitarnya Di masa jahilia misalnya Wanita benar-benar dipandang sebelah mata Tadi anggap bahkan Hanya sebagai babu atau pemuas nafsu pria-pria bejat Yang tergoda dengannya Dulu, mau sekeras apapun wanita melakukan perlawanan Pastinya akan berakhir sia-sia Tak ada yang bisa memperjuangkan harga diri mereka Kecuali diri mereka sendiri Sebab para pemimpin pun sama sekali tak peka Dengan status wanita saat itu Menurut Abu Hassan Ali Al-Hassan An-Nadwi Harga diri diinjak-injak Tak diberikan warisan Dijual dengan harga murah Wanita pun bisa disetubuhi oleh banyak laki-laki Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya Alias janda Maka sang anak diperbolehkan untuk mengawini ibunya Ini menunjukkan Bahwa seakan-akan perempuan Pramasa pra-islam di Arab Bagaikan benda berupa barang Harta Atau binatang ternak yang dapat diwariskan Perlakuan buruk ini sebenarnya dilatar belakang oleh akidah Atau keyakinan yang melencek Dan juga bebroknya ahlak dimah sahaja liat Dewan pakar pusat study Al-Quran Yang juga guru besar Universitas Islam Negeri Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. K. Haji Asep Usman Ismail Menjelaskan Perempuan begitu dipandang negatif Dalam pergaulan masyarakat jahiliah Bahkan orang-orang jahiliah Menganggap bayi wanita sebagai aib Misalnya saja Yang tercantum dalam surah An-Nahal Ayat 57 hingga 59 Dan bagian dari kekafiran mereka Adalah kepercayaan mereka Bahwa para malaikat Adalah anak-anak perempuan Allah Bahasuci Allah Dari apa yang mereka katakan ini Padahal mereka sendiri Selalu menginginkan anak-anak laki-laki Dari ayat tadi Prof. Asep memberikan gambaran Bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliah percaya Bahwa Allah itu mempunyai anak wanita Dan yang dimaksud al-banat dalam ayat itu Adalah para malaikat Orang Arab jahiliah meyakini Bahwa malaikat itu anaknya Allah Pada ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Dengan lafaz Subhanahu Atau maha suci Allah Yang memiliki maksud lain Yaitu bahwa keyakinan orang Arab jahiliah Bahwa Allah mempunyai anak wanita itu adalah salah Sementara orang Arab jahiliah Tidak menyukai anak perempuan Di tengah segala huru hara tersebut Rasulullah s.a.w. pun hadir Dan membela kaum-kaum tertindas Mengeluarkan mereka dari lubang gelap Dan kembali mengangkat derajat mereka yang lemah Termasuk para perempuan Hal ini diketahui dari ayat-ayat Dan hadis yang menyatakan tentang persamaan derajat Dari perempuan dan laki-laki Contohnya saja pada surah An-Nisa ayat 124 Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh Baik laki-laki maupun wanita Sedang ia orang yang beriman Bakal mereka itu Pasuk ke dalam syurga Dan mereka tidak dianiaya Walau sedikitpun Berdasarkan ayat tersebut Kita bisa menyimpulkan Jika Islam sebenarnya telah mengangkat derajat perempuan Dan sejajar dengan laki-laki Dalam surah Al-Hujrat ayat 13 juga dijelaskan Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia di antara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha mengenal Namun meski Rasulullah SAW Sudah berjuang memperbaiki kualitas hidup wanita dalam Islam Sisi jahilnya itu kembali muncul Wanita tetap harus diwanti-wanti Karena beberapa alasan Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Abdullah bin Omar Dalam sebuah hadis Wahai kaum wanita Bersedekalah kamu Dan perbanyaklah istighfar Karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya Wahai Rasulullah Kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab Kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami Aku tidak melihat kaum yang kurang akal Dan agama itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal Kecuali dari golongan kalian Wanita itu bertanya lagi Wahai Rasulullah Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah SAW menjawab Maksud kekurangan akal Ialah persaksian doa wanita sama dengan persaksian seorang lelaki Inilah yang dikatakan kekurangan akal Begitu juga Kaum wanita tidak beribadah Kalau malam-malam juga akan bermuka pada bulan Ramadan Karena sebab hai Inilah yang dikatakan kekurangan agama Sekilas jika mendengarkan hadis tersebut Memang kesannya perempuan menjadi sosok yang lemah Padahal sebenarnya tak seperti itu Secara psikologi perempuan memang dinilai memiliki kepekaan sosial Dan sisi emosional yang lebih tinggi dibanding laki-laki Karena alasan inilah yang membuat beberapa ulama bersepakat Jika perempuan kurang jernih dalam mengambil keputusan Apalagi terkait urusan-urusan publik Hal ini juga lah yang membuat wanita menjadi kelas kedua Jika akan maju di bidang politik atau pemimpin Padahal statement tentang kurangnya akal perempuan adalah hanya dalam persaksian Dan itu pun masih dalam rana itchthihadi Dan belum mendapatkan putusan Wainal Hal inilah yang juga membuat wanita menjadi kelas kedua Dalam setiap aspek Padahal jika dikaji lebih jauh saat ini Wanita dianggap memiliki potensi yang sama Bahkan jauh lebih baik dari performa laki-laki Dalam majalah Forbes pun yang berjudul Why Women Are Smarter Than Men Dijelaskan Jika wanita memiliki kecerdasan tak hanya IQ saja Namun juga EQ Atau Emotional Intelligence Tak hanya itu Otak wanita juga dikenal lebih aktif dibandingkan pria Para peneliti dari MN Clinic in Newport Beach Melihat aktivitas otak dari 46 ribu orang Untuk menemukan gambaran dan memahami Seperti apa neurologi terpengaruh Jika dibedakan secara jenis kelamin Peneliti menanyakan kepada subjek penelitian Baik dengan atau tanpa kondisi kejiwaan tertentu Untuk melakukan aktivitas kognitif Dan mengukur aliran darah ke otak saat tidak melakukan apa-apa Penelitian yang terdebitkan dalam Journal of Alzheimer Disease ini Menemukan bahwa Otak wanita punya aktivitas lebih aktif di bagian korteks prefrontal Wilayah otak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, fokus, dan kontrol impuls Hal ini menjelaskan alasan mengapa para wanita punya intuisi lebih kuat Rasa empati lebih besar Dan kendali diri yang lebih baik dibanding pria Otak perempuan juga menunjukkan lebih banyak aliran darah di daerah limbik Area mengendalikan fungsi dasar seperti kelaparan dan haus Jadi kemampuan ini Soyagianya tidak menjadi sebuah hambatan bagi para wanita Untuk berkarya di dalam kepemimpinan Buktinya, ada beberapa tokoh perempuan terkenal yang sudah berkontribusi banyak Misalnya saja, Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru yang saat itu tetap memainkan rolnya sebagai pemimpin Dan juga sebagai seorang ibu dan istri Ada Kamal Harris, yang merupakan wakil Presiden Amerika Serikat terpilih Meski perjalanan karirnya sangat panjang dan berliku Namun ia membuktikan bahwa segalanya bisa diujudkan Dan tak perlu jauh-jauh, Saida Khadija pun merupakan seorang wanita tangguh dan memimpin beberapa bisnis Mereka tetap bisa menyeimbangkan peran dan memanfaatkan kecerdasan emosionalnya secara bijak di dalam pekerjaannya Sahabat beriman, apa kelemahan wanita menurutmu? Wallahu'alam bisawak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh